Semerbak dupa dan wangian khas tercium di pelataran Tugu Kujang, kota Bogor pada Senin 20 Juni. Pujian-pujian kepada sang pencipta turut dilantunkan oleh budayawan yang berasal dari Bogor. Kehadiran dupa dan lantunan pujian-pujian yang dilantunkan bersamaan dengan Kidung Wangsit Siliwangi dalam rangka babakti Tugu Kujang sekaligus merayakan hari jadi Bogor ke 540 tahun. Babakti Tugu Kujang ini pun turut ditandai dengan proses mumbah atau mencuci Tugu Kujang yang sudah ada semenjak puluhan tahun silam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Rahmat. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribun Naslenya dapat kami sampaikan bahwasannya acara yang diselenggarakan di areal Tugu Kujang pada hari. Senin 20 Juni 2022 itu merupakan masih dalam rangkaian perayaan hari jadi Bogor ke 540 tahun yang sedianya dirayakan pada tanggal 3 Juni 2022. Pada perayaan yang dilakukan pada hari kemarin, sekirap puluhan budayawan, kemudian unsur jajaran Forkop Minda Kota Bogor turut hadir di tengah-tengah areal pelataran Tugu Kujang yang berlokasikan di kecematan Bogor Tengah, Kota Bogor itu sendiri. Nah, dari perkumpulan itu budayawan, para budayawan di areal Tugu Kujang sebelum proses mengumbah atau mencuci Tugu Kujang yang berdasarkan informasinya dapat diketahui bahwasannya sudah ada sejak puluhan tahun silam ini untuk sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Hal tersebut pun turut ditandai dengan menghadirkan beberapa pohon-pohon yang mungkin secara filosofisnya dipercaya sebagai peninggalan orang tua terdahulu. Kemudian, selain pohon-pohon yang dihadirkan ataupun dalam bahasa Sunda Tangkal ini, budayawan itu pun menghadirkan benda-benda pusaka lainnya yang ia miliki semisal keris, kemudian Tugu Kujang. Nah, dalam prosesi ini kemudian diakhiri dengan pencucian Tugu Kujang secara simbolis oleh salah satu dua orang budayawan yang merupakan saksi hidup pembangunan Tugu Kujang yang sudah ada sejak tahun 1980. Nah, perlu diketahui oleh rekan-rekan tribuners lainnya, dalam prosesi membakti Tugu Kujang ini atau prosesi ngumbah Tugu Kujang ini yang rencananya akan dilaksanakan selama enam hari ke depan ini, tidak bisa dilakukan sembarangan. Hal tersebut dilihat dari penggunaan air untuk mencuci Tugu Kujang itu sendiri. Di mana penggunaan air ini menggunakan beberapa sumber mata air yang kemudian disempurnakan dengan air kesucian yang berada di Gunung Salam. Nah, ketiga air ini itu berada di wilayah Kota Bogor yang hingga saat ini ketiga sumber mata air tersebut masih terus digunakan sebagai sumber kehidupan ataupun sumber air di wilayah Kota Bogor. Nah, dari babak itu Tugu Kujang ini ataupun prosesi Tugu Kujang ini, para budayawan pun mengingatkan kepada masyarakat Kota Bogor untuk tetap menjaga kebudayaan asli Kota Bogor. yakni salah satunya menghargai kebudayaan-kebudayaannya, kemudian menghargai peninggalan yang di mana wilayah Kota Bogor merupakan masih ada garis dengan kerajaan pejajaran. Nah, kemudian kami pun mendapatkan informasi lainnya bahwasannya, babak itu Tugu Kujang ini, para budayawan meminta masyarakat untuk tidak mensalahartikan maksud dari babak itu Tugu Kujang ataupun prosesi ngumbah Tugu Kujang ini di mana, para budayawan itu mengingatkan bahwasannya prosesi babak itu Tugu Kujang ini merupakan hanya bentuk bersyukur kepada sang maha pencipta dan para pendahulu sebelumnya. Nah, menurut budayawan ini, lontaran ini ditegaskan, ditakutkannya ada masyarakat yang menganggap bahwa acara kemarin ataupun babak itu Tugu Kujang ini merupakan acara pemujaan-pemujaan. Akan tetapi secara filosofisnya ataupun secara faktanya, babak itu Tugu Kujang ini kembali ditegaskan oleh budayawan sebagai bentuk rasa bersyukur kepada sang maha pencipta. Begitu, May, dan rekan-rekan tribuners ini laporan dari kami. Baik, terima kasih rahmat atas laporan Anda dan tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang budayawan, berikut tayangannya untuk Anda. Jelaskan terkait acara babak itu Tugu Kujang ini seperti apa ya, Pak? Babak itu merupakan ritual, ngadu'a, kita bersyukur kepada sang hiyangwidi, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita kehidupan dunia yang mudah-mudahan senang biasa melakukan pelindungannya kita. Babak itu mencap syukur terutama kita bersahabat dengan alam, dengan alam yang ditandai mengambil air dari empat mata air, terus tanaman-tanaman disiapkan seperti dahulu waktu, orang tua kita masih ada, ada tangkau, aku, tangkap aku, tangkap aku, terus itu tangkap, apa, kaung, kaung itu kan, kaung itu kata bogor, bogor itu kaung. Iya, iya, itu dalam pantun Pancilom. Kalau ngubah Kujang, Kujang itu pusaka orang Sunda, pusaka orang Sunda yang mesti dirawat, dirawat di rumah orang tua dulu menciptakan Kujang ini sangat fenomenal. Ada Kujang yang bentuk memang pisau, ada Kujang yang bentuk memang doa, Kujang, Aduh, jadi persembahannya itu. Ini teman-teman banyak dari semua komunitas ada, dari pesilat dan ada dua orang yang sangat bersyukur masih ada ikut pendidikan untuk Kujang ini. Abah yang? Abah tadi, Abah Herman sama Abah Obai. Alhamdulillah sampai hari ini beliau masih bisa dikumpul, dikumpul. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!